Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Saya sampaikan informasi terkini Dari Ditjen GTK Kemdikbud Bahwa Ibu Bapak Honorir patut mengetahui Aturan soal penempatan P3K 2022 Bagi kategori P1, P2, P3 hingga pelamar umum Dalam perekrutan ASN kali ini Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Memberlakukan mekanisme penempatan P3K 2022 Kabar soal penempatan P3K 2022 itu Disampaikan pada webinar Sapa GTK Yang memasuki episode 8 Dengan tema Wujudkan guru berkualitas melalui seleksi ASN PPPK Diketahui Penempatan P3K 2022 ini Dilakukan berdasarkan Mekanisme seleksi dengan berurutan Mulai dari P1, P2, dan P3 Berikut poin penempatan P1, P2, P3 hingga pelamar umum Penempatan guru memenuhi nilai ambang batas Atau passing grade Penempatan guru yang sudah memenuhi nilai ambang batas Maka aturannya didasarkan pada mekanisme yang pertama Nanti pada penempatannya didasarkan pada tempat tugasnya masing-masing Pada satuan atau intansi pendidikan yang membutuhkan Hal itu dilihat juga berdasarkan nilai ambang batas Yang diperoleh Dengan sistem perengkingan Selain itu Dilihat pula dari sekolah induk Jika di sekolah induk membuka formasi Dan kosong Maka kemungkinan Akan ditempatkan di sekolah induk tersebut Tetapi Bila kuota sekolah induk penuh Maka akan ditempatkan di satuan pendidikan yang sedang membutuhkan Dimana mekanisme pertama diisi oleh guru yang telah lulus passing grade Diantaranya sebagai berikut Sekadar diketahui saja Mekanisme kesesuaian Observasi verifikasi Pada mekanisme observasi verifikasi Bila kuota formasi masih tersedia Setelah melakukan mekanisme yang pertama Maka akan dilanjutkan dengan mekanisme kedua Sementara Penempatan untuk mekanisme kedua Didasarkan pada Mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional Pedagogik, sosial, dan kepribadian Jika seleksi mekanisme pertama dan kedua telah selesai Dan kuota formasi masih tersedia Maka dapat dilanjutkan dengan seleksi ujian Seleksi ujian ini didasarkan pada mekanisme seleksi tahap ketiga Yang nantinya akan diisi oleh para pelamar umum Pelamar umum yang mengisi mekanisme seleksi tahap ketiga Merupakan honorer negeri dan swasta Yang telah terdaftar di Data pokok pendidikan Dan lulusan PPG Terdata di lulusan PPG Kemdikbud Di samping itu Perlu diingat Juga bahwa penempatan beserta umum Ini dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis Kompetensi manajerial Dan sosial kultural Yang dilakukan dengan sistem CET UUNBK Atau ujian seleksi Pasalnya Aturan ketentuan pelamar prioritas pertama P1 Prioritas kedua P2 Prioritas ketiga P3 Dan pelamar umum Ini sudah diatur dalam Kemenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Ibu Bapak Demikian informasi Soal mekanisme penempatan yang patut diketahui Para Ibu Bapak honorer Sebelum resmi jadi PPK 2022 Saya doakan Semoga sukses Dan lulus Juga barokah Apa yang diharapkan Amin Allahumma amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!